Ini lighting samples lagi, nah kalau ini dari sebelah kanan coba terlihat detailnya sangat jelas banget, makanya saya senang banget otak dari samping itu karena memang detail makanan itu selalu terlihat gitu ya, baik itu menggunakan cahaya matahari ataupun menggunakan artificial light. Nah yang tengah itu backlighting dari belakang, backlighting itu selalu menghasilkan foto gelap atau siluet, seperti foto-foto kita di pantai, ya kan kalau di pantai itu kita selalu pengen foto siluet, karena memang di belakang kita adalah matahari yang sedang terbenam, kemudian kita motret di depan si matahari tersebut dan terlihat di kamera pasti hanya gambar siluetnya saja. Tapi, nah dulu beberapa orang menghindari foto makanan dengan menggunakan backlighting, hampir semua teman-teman fotografer saya menghindari hal tersebut, tapi 2 tahun terakhir ini banyak juga yang sudah mencoba backlighting dan hasilnya bagus banget gitu, besok kita coba ya pas praktek ya, backlighting itu sebenarnya juga bagus. Terima kasih telah menonton!